Kejadian aneh terjadi di Jepang pada tahun 1954, tepatnya di Bandara Haneda, Tokyo. Seorang pria mengaku dirinya berasal dari sebuah daerah bernama Taurit, tidak ada petugas yang mengenali daerah tersebut. Pria tersebut terlihat berasal dari Ras Kaukasia, yang saat itu hendak diperiksa oleh petugas di Bandara. Si pria berbicara dengan bahasa Jepang, tapi dari aksennya terdengar bahwa dia seperti orang yang terbiasa berbahasa Perancis. Bahkan saat berbicara dengan petugas, dia sempat menggunakan beberapa bahasa lain. Karena terlihat sedikit aneh, petugas menanyakan asal pria tersebut. Si pria menjawab bahwa dia berasal dari Taurit, sebuah negara di perbatasan antara Perancis dan Spanyol menurutnya. Petugas kemudian menyatakan bahwa negara Taurit itu tidak ada. Pria itu kemudian mengeluarkan paspornya untuk diperiksa. Paspor itu dikeluarkan oleh negara Taurit dan menunjukkan adanya stempel visa untuk bepergian ke beberapa negara, termasuk ke Jepang. Keadaan semakin membingungkan. Akhirnya petugas membawa peta dan meminta pria itu menunjukkan negara asalnya. Dia menunjuk sebuah negara kecil di peta, yaitu Endora. Dia merasa terganggu karena di peta itu tidak tercantum Taurit, bahkan menyatakan bahwa tidak ada negara bernama Endora. Dia juga mengatakan bahwa negaranya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kemudian petugas tidak membiarkannya pergi dengan dokumen yang dikeluarkan dari negara antah berantah itu. Petugas meminta pria itu tetap tinggal di Jepang dan berada di hotel sekitar bandara sambil menunggu identifikasi pria itu. Namun keanehan mulai terjadi keesokan harinya. Pria yang dijuluki Man of Taurit dilaporkan menghilang dari kamar hotel, padahal kamar itu sudah dijaga oleh petugas imigrasi semalaman. Dan lebih anehnya lagi, semua dokumen yang dia bawa itu lenyap termasuk paspor dan surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh negara Taurit yang disimpan di ruang keamanan bandara. Polisi dan petugas bandara dikerahkan untuk mencari keberadaan pria Taurit itu, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Seakan-akan kejadian itu tidak pernah terjadi. Pada abad 12 Masehi, seorang anak laki-laki dan anak perempuan ditemukan oleh seorang petani yang sedang memanen hasil ladang. Dua anak itu duduk di pinggir parit yang dibuat petani sebagai jebakan untuk serigala di St. Mary's of the Wolf Pits, Wolf Pits. Yang aneh pada kedua anak itu adalah warna kulit mereka yang berwarna hijau. Pakaian mereka terbuat dari bahan yang tidak biasa, ucapan mereka pun tidak bisa dimengerti oleh petani di sana. Kedua anak itu akhirnya dibawa ke rumah pemilik tanah di desa Wolf Pits, Sir Richard de Candy Wilkes. Meski tampak kelaparan, mereka enggan memakan sebuah roti yang dihidangkan kepadanya. Ia hanya mau memakan kacang hasil panen para petani di sana. Singkatnya, bocah lelaki itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sementara anak perempuan yang masih dalam keadaan sehat dan akhirnya tanpa diketahui apa penyebabnya, kulit anak perempuan itu berubah menjadi warna kulit manusia pada umumnya. Gadis kecil itu kemudian diajari cara berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah mampu berbahasa Inggris dengan baik, dia pun mulai menceritakan tentang asalnya. Gadis itu menceritakan ia berasal dari sebuah kota bernama Saint Martin. Kota itu berada di dunia bawah tanah, tidak ada matahari yang bersinar tarik. Hanya ada cahaya senja abadi dan semua kulit penghuninya berwarna hijau. Gadis kecil yang akhirnya sudah menjelma wanita dewasa itu menuturkan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sedang menjaga kawanan ternak milik ayah mereka dan tiba di sebuah gua. Mereka memasuki gua itu, berjalan melewati kegelapan untuk waktu yang lama sampai akhirnya mereka berhasil keluar dan melihat cahaya sinar matahari. Saat itulah, mereka ditemukan oleh seorang petani di ladang. Banyak yang meragukan kebenaran cerita tersebut. Namun dalam sebuah studi sejarah yang ditulis Paul Harris pada tahun 1998, Saint Martin adalah tempat yang sebenarnya ada di dekat Wolpit. Dipisahkan oleh sungai bernama Large, kisah misteri tentang asal-usul anak-anak hijau ini telah bertahan selama lebih dari delapan abad sejak cerita pertama ditulis. Meskipun fakta sesungguhnya tidak pernah diketahui bahkan sampai hari ini, namun kisah dua anak berkulit hijau di Wolpit telah memberikan inspirasi bagi banyak karya sastra di seluruh dunia. Nah itu tadi guys, info yang dapat TSP bagikan. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video TSP selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.